Halo sahabat Candid Hotel, hari ini kita lagi berada di kota Purwokerto. Kita akan mereview salah satu hotel yang ada di sini, yaitu Dominic Hotel. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam, seperti apa penampakan hotelnya, mulai dari lobby sampai dengan ke kamarnya. Karena kita tiba di malam hari, jadi kita mereviewnya malam hari. Untuk teman-teman yang belum melakukan like dan subscribe, mohon dibantu ya. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Ini adalah tampak depan lobby hotel, ada taman, dua buah gentong yang berisi air ya. Sekarang kita akan melihat, seperti apa sih lobbynya. Nah, ini dia lobby hotel Dominic Hotel. Ini lobbynya sangat luas ya teman-teman. Di kiri kanan terdapat banyak sofa, jadi bisa santai sambil mengobrol maupun menerima tamu saat kunjungan. Ini kita dapat harga di Rp400.000 melalui travel local, sudah dengan breakfast ya. Sekarang kita check in dulu. Kamar berapa? Rp622.000. Oke. Ya. Thank you. Oke, sekarang kita akan menuju ke room 622. Tentunya di lantai 6. Ini tampak keseluruhan lobby hotel Dominic. Sangat luas. Kita akan menuju ke lift. Untuk menuju ke lantai 6. Nah, ini penampakan di dalam lift. Kiri kanannya terdapat kaca yang sepenuhnya dilapisi kaca kiri dan kanan. Jadi teman-teman bisa sambil berkaca. Kita sudah tiba di lantai 6. Sekarang kita akan mencari room 622. Kita akan ke kanan. Untuk lorong kamarnya bersih sekali ya teman-teman. Sebenarnya ini sepertinya agak jauh nih. Oke, sekarang kita akan mencari room 622. Nah, ini dia room 622 di sebelah kiri. Sekarang kita masuk. Wow, ini kamarnya luas banget ya teman-teman. Ini tipe superior. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Begitu luas kamarnya. Di pojokan juga terdapat sofa. Jadi ini bisa menginap bersama keluarga. Sangat recommended ya untuk kamarnya. Di sini juga terdapat meja dan kursi. Untuk buat laporan. Untuk main game. Untuk apa saja ya buat teman-teman ya. Ini kamarnya super luas. Jadi sangat cocok buat bawa keluarga. Kamarnya saya rekomenit. Silahkan datang ke Purwokerto dan menginap di Dominic Hotel. Di sini juga dua tersedia ya. Dua buah air mineral. Kemudian kopi dan teh. Dan juga memanas air. Ada minibar namun ini pendimingin aja gak ada isinya ya. Di sini juga kosong. Ini coba kita lihat di lemari ya. Di lemari ada set box ya di bawah. Di sini juga terdapat kaca yang cukup besar. Sangat leluasa buat para wanita yang suka berdandan. Oke sekarang kita akan lihat restroomnya seperti apa. Nah ini dia penampakan restroom. Di sini sudah tersedia dua buah handuk. Dan juga dua buah handuk kecil. Ini juga terdapat kaca yang sangat besar. Seperti biasa ada sigar gigi, sabun, hand soap, dan sampo. Sudah disediakan ya. Dan juga ada colokan dari sini. Untuk kamar mandinya. Ini ada shower. Satu buah ya. Sekarang kita coba lihat view-nya seperti apa sih. Dari lantai 6. Nah ini view kota Purwokerto. Oke sekarang di pagi hari kita akan breakfast di lantai 7. Apa aja sih breakfast-nya? Kita lihat yuk. 6-22. 6-22. Ini dia ruang breakfast di lantai 7. Kita mulai dari rebusan dulu ya. Ini ada jagung direbus, ada ubi direbus. Dan di sini ada kuah laksa. Dan juga ada bubur ayam. Teman-teman bisa memilih nih mau rebusan atau mau bubur dulu. Silahkan ya. Di sini ada slice fruit. Ada semangka dan buah kupaya. Kemudian di sini berbagai minuman. Ini adalah roti tawang. Dan yang ini. Apa ini? Bubur manis ya. Bubur ketan dan kacang hijau. Nah ini adalah makanan beratnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada yang unik dari yang lain. Di sini ada nasi bunga telang ya. Yang warnanya ungu. Yang ini. Ini saya baru ketemu di Dominic Hotel ya. Kemudian seperti biasa di sini ada kuah. Ada mie, ada ayam, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk keseluruhan menu breakfastnya lumayan lengkap ya teman-teman. Ini adalah view di pagi hari kota Purwokerto. Di bawah itu adalah parkiran Dominic Hotel. Sangat luas. Dan ini dia penampakan Hotel Dominic di pagi hari. Seperti ini ya. Kondisinya masih sepi. Ini tampak depan dari Hotel Dominic. Untuk parkir kendaraan ada dua ya. Di depan sama yang di belakang. Yang di belakang lebih luas ya teman-teman. Penampakan lobby hotel di siang hari. Sekian review Dominic Hotel di Purwokerto. Sampai jumpa lagi di hotel-hotel berikutnya. Tetap bersama Candid Hotel. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai akhir. Bye-bye.